Wah, Wibu. Wah, ada Wibu nih, hehehe. Wah, ada banyak sekali Wibu disini. Hmm, bau-bau. Gini ya, nggak semua orang yang kalian lihat dengan Ciciri tadi tuh adalah seorang Wibu. Maksudku, emang benar dia suka anime, punya gondongan kunci, atau jagain anime. Nah, mungkin dia pernah datang ke anime expo kayak Bunkase atau Inishisai gitu. Mungkin dia emang benar dia seorang Wibu. Tapi, apa kalian pantas buat ngatain dia dengan sebutan Wibu kalau itu sebuah kebenaran? Maksudku, kalian tuh siapa? Hai, para netizen Wibu yang beradab, saya Fian. Kadang aku heran sama para netizen yang sangat bermartabat ini kalau kita lihat apapun yang terkait dengan beja Jepangan langsung pada bilang, Ih, Wibu. Ini Wibu bau minyak. Ini Wibu bau besi. Mereka-mereka yang so edgy ini selalu muncul aja di tiap post tentang anime dan berusaha ketenteraan di sosmed. Ada saat pas orang pake baju atau jeket anime kayak Senggiko no Kyojin, atau saat orang-orang yang datang kayak di Jepangan kayak Bunkase atau Inishisai. Ada juga orang sampai drama waktu itu di mana si Wibu ini so asyik dan so hipokrit yang datang ke salah satu acara Jepangan lokal dan mengatain, Hmm, Wibu bau kemenyan ke pengunjung ajaran terus nyemprot parfum ke orang-orang yang sambil kena mata gitu. Katanya sih buat konten ya, buat konten Youtube. Tapi ya, sampai sekarang kita nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu tuh videonya. Entah mungkin karena kapok, karena udah kena hukum sosial sama netizen. Padahal itu cuma cyberbully sih namanya. Bagiku sama aja sih. Tentang melabeli seseorang dengan sebutan Wibu itu, bagiku itu nggak masalah tuh ya kalau aku dikatain Wibu. Itu bagiku. Karena jujur aja aku udah kebel dengan semua cancer-cancer dan toxicity ini. Pasurku, lihat hadirku ini. Poster-poster yang di belakangku ini, baju yang kubuat desainnya yang tujuannya untuk sebuah parodi satir dari sebuah fenomena politik yang pernah di-booming di tahun 2018. Dan dua hal ini bisa kalian simpulkan bahwa aku adalah seorang Wibu. Ya, aku nggak keberatan sih. Tapi bukan berarti level ketahanan aku yang nggak mudah sakit hati sama nggak mudah baper ini, levelnya sama seperti Wibu lainnya. Semua orang punya level baper yang berbeda-beda, tau nggak kalian? Kalian nggak tahu tentang psikologis. Belajar kalian. Dan juga, bukan berarti level Wibu itu ada sesuatu yang membenggakan gitu. Kayak, aku Wibu dan aku bangga. Nggak, aku nggak senasionalis gitu. Menjadi seorang Wibu bukanlah sebuah kebanggaan. Dan bukan juga sesuatu hal yang dipamerkan kayak sebuah gelar rumah tabat. Nah, bisa dijadikan sebuah portfolio buat ngelam pekerja. Nggak. Ini nggak ada faedahnya gitu. HRD lihat lamaranmu terus ada yang tercantum kata Wibu di portfolio. Ya, HRD langsung nolak lamaran itu. Nggak ada pekerjaan. Terus salin pemerintah, salin presiden. Habis itu demo. 2019 ganti presiden. Dan juga bagi kalian netizen yang suka ngecap apa-apa dengan sebutan Wibu di post apapun terkait pop kultur Jepang. Nggak cuma netizen aja sih secara umum. Tapi ya, netizennya juga Wibu sekalipun pada ngatain sesama Wibu satu sama lain. Kayak ini adalah sebuah tradisi, sebuah hipokrit yang sudah biasa di kalangan Wibu. Mungkin si Wibu ini lebih mendingan aktif jadi Wibu Eji di dunia maya dan ngatain Wibu lainnya. Karena dia lebih dianggap daripada menjadi seorang warga di tempat dia tinggal karena dikucilkan di masyarakat. Kita nggak pernah tahu ya kan? Siapa tahu? Ini udah menjadi tradisi Wibu di Indonesia yang ada kalau apa-apa di Jepang nggak lengkap rasanya. Kalau belum ngatain dan ngespam Wibu di kolom komentar suatu post dan literasi. Ngatainnya itu-itu aja lagi. Wibu bau. Balsem. Wibu benol life. Wibu sampah masyarakat. Wibu tidak dianggap manusia. Sudah, gitu doang. Nggak ada seni ngatain orang yang lebih apa ya kalau bisa dibilang. Lebih fresh gitu ngatainnya. Lebih kreatif gitu dalam ngatain atau ngerosting seorang Wibu ini. Contohlah dari aku. Wibu itu suka beli barang impor dari Jepang. Merusak perekonomian negara ini. Impor barangnya itu haram. Ya maaf aja ya. Aku nggak pandai merangkai kata-kata buat ngatain atau menghina. Maksudku ya aku memang nggak bisa menghina sih. Ya aku nggak masalah sih kalau dikatain demikian. Kayak menghina dan semacamnya. Namanya juga netizen. Maksudku, perumpaannya gini loh. Kayak tiap hari lo cuma makan ayam mie goreng sama atau ayam goreng tiap hari. Itu-itu doang ya pasti lama-lama bikin enek. Apalagi literasi kalian kalau ngatain Wibu cuma gitu-gitu doang. Yang dengarnya pun pada bosenin gitu. Ya gimana? Dan juga apa sih batasan atau tindakan yang bikin seseorang itu pantas dicap sebagai seorang Wibu? Nonton anime mainstream. Kalian dikatain Wibu. Awak nonton anime 10 detik. 10 kilometer dari sana pada mencium. Bau. Besi. Lihat orang pakai gatungan kunci bertema anime. Dikatain Wibu. Padahal nggak ada tau apa-apa itu kunci dari mana didapat. Siapa tau dia itu seorang K-popers yang ganjinya didapat dari pemberian pacarnya yang Wibu? Maksudku beda agama. Maksudnya beda hobi itu bukan berarti jadi sebuah halangan untuk menjalin cinta kasih. Siapa tau misal datang Bunkasai doang langsung dikatain Wibu. Padahal ada banyak macam alasan atau tujuan orang ke datang Bunkasai atau event di Jepangan ini. Tapi Wibu Eji ini. Lihat-lihat pameran Gundam kalian dikatain Wibu. Datang ke workshop bagaimana bekerja Jepang kalian juga dikatain Wibu. Menjijipi kulian rakan Jepang itu pun juga kalian dikatain Wibu. Cuma jalan-jalan mumpung ada event dekat rumah dikatain Wibu juga. Panitia event dibilangin juga Wibu. Kalian ngecap seseorang itu Wibu itu kayak ngeliat pintu masuk acara yang dipasang semacam converter atau dikara magis gitu. Yang kalau tiap saat pengunjungnya masuk udah dicap Wibu gitu. Pemikiran kalian apa sedang kali itu ya? Gak jelas lain. Dan lagian ya. Walaupun kalau seseorang sudah jelas dia seorang Wibu yang suka anime, punya ganji karakter anime, dan datang ke event di Jepangan ini. Apakah kalian berhak buat ngatain dia sebagai seorang Wibu? Enggak, enggak, enggak. Ini aku bukan meragukan kepantasan kalian buat ngatain seseorang itu Wibu atau bukan. Aku cuma mempertanyakan apakah kalian pantas? Apakah kalian pantas buat ngatain orang ini adalah seorang Wibu? Maksudku, kalian siapanya mereka? Ya, kenalankah? Temankah? Atau orang yang sok akrab, sok SKSD gitu yang ngasal ngasih? Ngasal ngatain orang padahal orang yang bersangkutan gak tau apa-apa siapa dia. Terus Wibu so edgy yang bakal bilang, Kan emang bener deh Wibu. Ya, emang bener sih. Terus kau berhak buat ngomong begitu? Berhak? Orang botak aja bakal marah kalau dikatain botak sama orang yang gak dikenal. Walaupun dia memang pada dasarnya botak. Atau ini cuma tradisi Wibu Indonesia aja yang dimana sesama pecinta anime harus hipokrit dan ngatain satu sama lain dimanapun dan apapun kondisinya. Termasuk di post anime yang serius sekalipun. Kalau bener ya, maaf. Aku bukan bagian dari kultur toksik seperti itu. Dengan aku suka anime, diem diem aja daripada bergabung dengan komunitas se-toksik dan se-kanser gitu. Terus si Wibu edgy ini bakal membela diri. Idih, dikatain Wibu aja kok baper. Lah, karena emang baper? Apa baper itu sebuah pelanggaran menurutmu? Apa kita gak boleh tuh baper? Kan cuma bercanda. Terus ditambah titik 2V. Bercanda-bercanda matamu bisul. Kata, kan cuma bercanda. Tidak sama, titik 2V itu cuma kayak berasa punya tameng paling tahan buat menghindari tanggung jawab gitu. Apalagi tanpa foto profil anime. Nah, sekali hidupmu dihabiskan cuma buat ngatain orang doang. Hah, Wibu edgy. Jadi ya, akhir kata. Itu hakmu buat berpendapat. Waktumu buat dipakai dan juga tanggung jawabmu. Aku ngebaca video ini cuma buat nunjukin sisi yang mungkin kalian gak tau aja. Kan kalian di sosial cuma bisa ngatain Wibu, Wibu, Wibu ke semua orang random gitu. Tapi gak tau gimana isi hati mereka yang kalian kantain. Apakah mereka yang beneran suka anime kayak biasa aja gitu dikatain. Apa tersinggung. Gak apa-apa emang karena udah pasrah. Atau dia lagi ada rencana buat mencari lokasi tempat tinggalmu terus membunuhmu gitu. Isi hati seseorang gak ada yang pernah tau ya kan. Siapa tau. Dan ya, sekian dari saya Fian. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar mendapatkan tutorial bagaimana cara menjadi Wibu martabat yang gak cancer dan gak toxic di area lita maupun di dunia maya. Jadi gak perlu berlindung di balik foto profil anime buat nge-toxic. Karena dari awal ya dia gak suka bernyajiria gitu. Share video ini ke teman-teman Wibu kalian, grup anime di Facebook, line, Whatsapp, ke siapapun juga yang seorang Wibu. Karena dengan satu share, kalian bisa menyelamatkan setidaknya satu orang Wibu dari cyberbullying dan mulai bangkit dari peninasan. Wips, rise up! Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Twitter saya karena saya juga bikin post entah itu memes atau skit. Ya, follow aja lah. Saya Fian, dan I will see you guys next video. Mataneh, roll the meme! Sampai sedang anda lakukan sih ini, anda sedang menghacking apa? Saya sedang menghacking akun KPU. KPU? Iya, KPU. Wow. Ada apa dengan KPU sampai anda menghacking sistem mereka? Saya tidak terima dengan skasis uang lain yang telah dikeluarkan oleh KPU. Saya percaya bahwa ada hacker-hacker luar yang mengganggu server KPU. Saya ingin melindunginya. Oke, jadi anda tidak setuju dengan hasil kemenangan ini, katanya? Ya, sepertinya saya tidak setuju. Malah sponsor. Sudah, tapi... Slovenia. Slovenia? Apa itu? Dekat Antartika. Katanya mereka sedang berusaha untuk mengganggu server KPU. Oh, jadi anda disini untuk mencegahnya ya? Iya, saya mencegahnya ini sebenarnya mencegahnya. Wah, ini kode sintasnya sangat rumi sekali. Aku tidak mengerti. Waduh! Ini orangnya yang berhasil saya temuin. Oh, ini salah satu pelakunya ya? Ya, dari... Slovenia dekat Antartika ya. Rembara ini memang. Asing, asing. Sampai asing. Asing. Wah, menghilang. Oh, itu saya delete ya. Lady Lady. Eh, aduh! Aduh! Waduh, Nani! Waduh! Aduh! Waduh! Ketauan, Nih! Kacauan, Nani! Ya, 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 ya! Komen! Waduh! Waduh!